Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan pada video kali ini gue bakal tunjukin kalian cara mendapatkan minecraft, cara beli minecraft Windows 10 edition dengan harga yang terjangkau ya jadi, gue beli minecraft ini dengan harga sekitar 30 ribuan, tapi itu sekitar 2 tahun yang lalu dan untuk sekarang, setelah gue cari-cari yang paling murah sekitar 50-60 ribu rupiah mungkin itu agak mahal ya, soalnya 2 kali lipat dari apa yang sudah gue keluarkan sebelumnya cuman kalau kita lihat disini, di microsoft store ya, tempat kita download minecraft Windows 10 kita bisa cari minecraft for Windows 10 ya disini gue udah punya game ya, jadi disini nggak ada tulisan harganya ya, tapi kalau misalnya kita kita beli, buy as a gift, kita akan bisa cek hargan oke, jadi udah terlihat kan, send gift minecraft for Windows 10 dengan harga 355 ribu rupiah, yang kalau dibandingkan dengan harga yang dari cara gue ini, itu adalah sekitar 1-5 nya ya, atau sekitar 20% nya, jadi kalian memakai 4-80% jadi caranya adalah, nanti setelah kalian membayar, kalian akan memberikan kode, dan kalian harus membuka microsoft store ini, pencet 3 titik ini di sebelah kanan atas, lalu klik redeem a code jadi nanti setelah kalian dapat kode nya, kode nya akan merupakan kode dengan panjang 25 karakter, tinggal kalian paste disini, lalu klik next, nanti akhirnya, bakal kayak minecraft 2, kalau kita search ya, akan ada tulisan di halaman minecraft nya, bahwa kalau kalian sudah memiliki game nya, you own this game, tapi karena gue udah menginstall game ini, tulisannya this product is installed oke, jadi kita mulai aja ya, caranya itu, pertama-tama gue menggunakan platform tokopedia, tapi kalian gak harus untuk menggunakan platform ini kalian bisa gunakan platform lain, misalnya Bukalapak, Shopee, maupun yang lain-lain, cuman, gue menggunakan tokopedia, karena gue udah pernah bertransaksi disini dan aman oke, jadi kita tinggal cari aja, minecraft windows 10 ya, minecraft windows 10, lagi loading ya, sebentar oke, gue sekarang bakal kasih tau ke kalian, cara mendapat harga yang semurah mungkin, tapi tanpa mengorbankan keamanan kita dalam bertransaksi oke, jadi pertama-tama disini ada pilihan untuk mengurutkan ya, kita pilihkan dari harga yang terendah lalu udah ada harganya Rp50.000 tapi belum ada review ya, karena itu kita pilih ke sebelah kiri sini, pilih rating yaitu bintang 4 ke atas kenapa bintang 4 ke atas, karena jika udah bintang 4 ke atas, kemungkinan kalian bakal tertipu gitu, sangat kecil ya, jadi harga termurah itu ini Rp58.000, kita klik ya, nah, bisa kita lihat nanti di deskripsi produknya ya, bahwa itu tidak dikirimkan di sepertinya itu tidak dikirimkan CD ya, tapi anda akan menerima kode untuk di redeem, seperti yang gue bilang tadi itu bisa di redeem menggunakan dari website ini redeem.microsoft.com, tapi kalau gue sih dari aplikasi Microsoft Store aja sekalian, gak usah ribet nah, disini penjualnya ada nulis di deskripsi ya, bahwa ini kan produknya digital, jadi tidak perlu dikirimkan secara fisik seharusnya jadi, biar ongkirnya lebih murah, karena kan kita, lokasinya kita tidak tahu ya, dengan penjualnya berapa jauh kita diminta untuk menggunakan alamat yang ada pada deskripsi toko, jadi, coba kita buka deskripsi tokonya ya nah, disini ada info toko, kita bisa klik, nah ini ada alamat tokonya jadi, nanti dengan ada begininya, kalian tinggal enter alamat seperti ini, jadi biaya pengiriman dapat di minimalisir lebih murah, walaupun mungkin gak jauh nah, balik lagi kesini ya oke, jadi, kalian bisa beli gue lagi gak login ya, ke ini wah, tapi intinya kalian bisa membayar dengan banyak metode pembayaran coba gue search ya metode pembayaran tokopedia oke, kita bisa lihat disini, kalau metode pembayaran di tokopedia itu sangat beragam bisa menggunakan OVO ya bisa menggunakan ATM virtual account, transfer, dan lain-lain tapi, kalau kalian gak punya ATM atau tidak punya OVO sekalipun masih banyak yang lainnya walaupun, sebenarnya agak kurang disarankan karena, wabah covid-19 yang sekarang sedang berlangsung ya jadi, bisa menggunakan ini bank, dan lain-lain lalu, gerai nah, yang satu ini yang yang bisa kalian gunakan, apabila kalian gak punya kredit card akun ATM, OVO, atau yang lainnya jadi, kalian bisa ini ya ini ya langkah-langkahnya masukkan produk ke keranjang belanja metode pembayarannya dipilih sesuai yang ada di daerah kalian misalnya ada dengan Indomaret atau Alfamaret itu sudah bisa dibilang ada dimanapun ya dan akan mudah buat kalian untuk membayarnya lalu, klik check out kalian akan mendapatkan email berisikan kode pembayaran yang dapat digunakan untuk semua retail nah, lalu setelah mendapatkan kode itu kalian tinggal ke toko retail tersebut yang sudah kalian pilih sebelumnya antara itu Alfamart Indomaret dan lain-lainnya kalian tinggal menunjukkan kode tersebut ke kasir bilang mau bayar Tokopedia dan kalian tinggal bayar secara cash mungkin ada biaya admin sedikit ya namun itu adalah cara kalau kalian gak ada akun ATM ataupun Oppo jadi untuk pembayaran menggunakan Alfamart maksimalnya 2.500.000 itu tidak usah dikiraukan ya nah ini dikatakan bahwa penggunaan kode pembayaran akan dikenakan biaya layanan berbeda ya seperti yang gue udah katakan tadi jadi setelah itu ya tinggal setelah dikirimkan kodenya oleh penjual kalian tinggal ke microsoft store lagi tinggal seperti yang tadi gue udah bilang klik klik ini yang tadi 3 tombol lalu redeem code nanti tinggal enter kesini dan next kalian bisa install aplikasi ini bisa di install tergantung dengan kecepatan internet kalian jadi segitu aja video pertama dari gue semoga video ini membantu like kalau suka video ini dislike kalau gak suka dan juga subscribe channel gue kalau misalnya kalian ingin mendapatkan tips-tips lainnya dan juga kemungkinan kedepannya gue bakal bikin video gaming ya di minecraft ataupun game-game lainnya gue masih belum gitu tau ya untuk mengisi kosongan selama self quarantine dirumah ya oke segitu aja video cari gue terimakasih sudah menonton ya guys bye